Halo selamat malam semuanya, kita malam ini ada di Al-Alstubondo. Ini acara Ocung 2018. Jadi malam hari ini Stubondo lagi ngadain festa dalam rangka menyambut harja kasih Stubondo yang ke 200. Oke, kita pengen tahu pendapatnya masyarakat Stubondo, tahu apa enggak nih tentang Ocung Stubondo. Kita itu ngomong-ngomong apa ini? Kalau Pak Ti kan, Pak Ti bertanya gitu ya. Kalau saya... Pak Ti dan Risma. Apa namanya ya? Pak Ti dan Risma. Iya, iya, iya. Kan bosan Pak Ti kalau kamu terus yang dibatang kamera. Saya silakan ke Risma ya, biar banyak yang respon gitu. Kalau Pak Ti yang ngomong, biasanya itu susah dapat orang malu-malu karena cuba. Tapi saya nanti silakan ke Risma. Pak Ti, Pak Ti, Pak Ti dan Risma. Iya, 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 iya. Jangan mau ada yang geling-geling. Oke, oke. Jangan coba-cowok, jewek-jewek, boleh ya. Iya, saya berarti boleh nyari cowok-cowok dulu nih. Oke, oke, oke. Makasih Pak Ti. Dadah, dadah. Kamu salamidah. Tonton sampai habis dan subscribe. Kita udah ketemu sama salah satu warga Setubondo. Ojung itu apa gitu dan dimaksudkan untuk apa gitu. Kalau Ojung itu pagelaran yang dilakukan oleh warga di suatu daerah karena berkaitan dengan mendapatkan berkah berupa hujan. Pendatang hujan ya? Pendatang hujan, oke. Salah satu ciraturahmi itu mungkin atau memang kegiatan untuk adu kekuatan atau memang hal-hal yang lain. Jadi Ojung ini emang tradisi di setiap daerah ada, terutama di daerah pantai utara. Dan Ojung ini biasanya 11-12 mirip kayak serentahun. Biasanya itu upacara pemanggilan hujan. Dan kebetulan di Setubondo juga ada, di daerah bodohoso juga ada. Ojung itu setahu saya ya, dari dataran Madura, jadi kesenian asli Madura. Katanya Ojung itu filosofinya belajar menanam marah katanya juga. Di samping itu Ojung juga peninggalan leluhur dari dataran Madura. Saya kira harapannya ke depan untuk Setubondo apa? Harapannya ke depan, saya lebih berharap sama generasi muda Setubondo Siba. Lebih sadar akan kecintaan sama Setubondonya. Terus sadar sama kebudayaannya bisa menjaga seperti itu. Ojung ini tetap dilestarikan dan dikenal oleh masyarakat Setubondo. Oh gitu mbak. Dan ya seharusnya harus ada sih setiap tahun. Harapannya memang pemerintah Kabupaten Setubondo dalam tahun kunjungan wisata ini, kesenian Ojung ini tidak hanya sebagai ritual orang-orang tua saja, tetapi sekaligus bisa menjadi tontonan bagi masyarakat. Dan pemerintah berharap bisa menarik kunjungan wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung ke Setubondo. Oke tadi kita sudah keliling-keliling, tanyain muda-mudi, mulai dari yang muda sampai yang tua. Oke harapan kita semua yang tadi sudah disampaikan, semoga Setubondo lebih ke depannya lebih bagus lagi, lebih maju lagi, lebih memperhatikan budaya-budayanya, terus melestarikan tradisinya juga, dan ya nggak usah onyang lebar, pokoknya harus lebih bagus lagi dah pokoknya. Terima kasih. Thank you, dadah semuanya. Saya Arisma, sampai jumpa kembali bersama saya lagi. Sampai jumpa kembali bersama saya.